Ya, balik lagi ke channel gue, dan kali ini kita akan masuk ke segmen property. Di belakang gue ini ada sebuah gedung yang berada di daerah Jakarta Barat ya, untuk lokasi eksaknya bisa lihat di peta ini. Dan gedung ini cocok buat lo yang lagi nyari tempat untuk dijadikan kantor atau tempat bisnis. Dan gue akan membuat sebuah walkthrough dari gedung ini, termasuk interiornya, fitur-fiturnya, kelengkapannya seperti apa, selengkap mungkin. Oke, udah gak sabar lagi, buat lo yang lagi nyari gedung, simak terus video ini, sampai selesai. Ya, kita mulai walkthroughnya dari luar bagian depan gedung. Ini area parkirnya muat untuk 12 mobil dan beberapa buah motor. Cocok sekali untuk gedung perkantoran. Untuk lantai 1, kita mulai dari area pintu masuk, yang kalau di opening gue tadi kelihatan ya ada rolling door-nya, nah ini di sebelah dalamnya. Jadi, kalau rolling door dibuka, orang masuk dari sini. Dari pintu masuk, kita akan masuk ke area lobby yang luas ini. Jadi, di sini bisa untuk tempat tamu atau orang yang datang untuk menunggu. Dari lobby, kita akan memasuki area resepsionis. Nah, infonya untuk meja resepsionis ini akan diberikan ketika gedung ini dijual. Dan beberapa pernik lainnya juga diberikan, silahkan kontak ke PIC-nya ya. Gedung ini juga sudah dilengkapi dengan lift yang mencakup area dari lantai 1 sampai lantai 5. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian belakang sini terdapat juga tangga darurat sekaligus menjadi akses ke meskaryawan di lantai 2. Seperti yang sudah saya ceritakan di depan, gedung ini memiliki meskaryawan di lantai 2 yang terdiri dari 3 kamar. Nah, penampilannya seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Di lantai 2 ini terdapat sebuah aula kecil yang cocok untuk acara meeting atau presentasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di lantai 3 terdapat ruang direktur utama yang cukup besar. Dan ruang direktur utama ini tersambung langsung dengan sebuah ruangan meeting yang juga cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gedung ini juga sudah menyediakan sebuah ruang server yang proper di lantai 3 yang sudah terpasang 2 buah unit AC. Tangga darurat di lantai 3 ini terhubung dengan tangga darurat yang tadi ke meskaryawan dan tembus sampai ke bagian belakang lantai 1. Terima kasih telah menonton! Kalau di lantai 2 tadi ada sebuah aula kecil. Di lantai 4 ini ada aula yang ukurannya besar. Besarnya itu mungkin cukup untuk bikin sebuah seminar dengan jumlah peserta antara 30 atau mungkin sampai 40 orang. Terima kasih telah menonton! Selain 3 ruangan meskaryawan yang terdapat di lantai 2 sebelumnya, di lantai 5 ini terdapat 1 buah pantry dan 4 buah kamar yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan juga. Namun kalau dilihat dari bentuk dan ukurannya, ini untuk karyawan dengan level staff ke atas. Terima kasih telah menonton! 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 Dari lantai 5 ini kita dapat mengakses dua dak, yaitu area yang terbuka seperti ini, yang pertama ini adalah area dak depan. Area dak berikutnya adalah dak samping yang juga terdapat di lantai 5 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut adalah spesifikasi singkat dari bangunan di daerah Jakarta Barat ini. Luas tanahnya adalah 632 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 2.126 meter persegi yang terdiri dari 5 lantai, sedangkan daya listriknya adalah 30 kVA dan memiliki 6 saluran telepon. Harga yang ditawarkan adalah sebesar 45 miliar rupiah. Like-nya, share-nya, dan komen-nya. Sampai jumpa lagi!